salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita saksikan perkembangan ibu kota nusantara dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan ini semoga diberi pelancaran dan selalu sehat kita saksikan gambaran ibu kota nusantara inilah gambaran kalau sudah jadi kain nusantara kita saksikan paling kanan adalah kantor presiden di depannya adalah istana negara disini istana negara berikutnya di depannya lagi adalah lapangan upacara di depan lapangan upacara ada kemenko 1, kemenko 3, kelasa seremoni dan kemenko 4, kemenko 2 kita saksikan berikutnya saya berada di kantor kementerian koordinator disini lokasi kemenko 1 beliau mengantar logistik disana tadi adalah lapangan upacara ke istana presiden seperti ini kondisi terbaru ibu kota nusantara jika cerah debu-debu luar biasa disini beliau mengantar logistik menuju sekretariat presiden luar biasa semoga dilancarkan dalam membangun IKN Nusantara kita saksikan di beberapa titik membangun MUT dalam proses perakitan besi nanti kita saksikan juga arah lapangan upacara IKN Nusantara disana adalah lapangan upacara saudaraku luar biasa terus dilakukan pengurukan pemadatan selamat beraktifitas bapak-bapak dan ibu di ibu kota nusantara semoga diberi kelancaran sehat selalu disana bendera sangsaka merah putih bergibar terlihat juga keren disana keren tower dan truk-truk terus bergerak menguruk area lapangan upacara ini vibrator terus bergerak memadatkan area ini kita saksikan kembali di sebelah depan lapangan upacara beliau menurunkan material untuk bentuknya untuk persiapan pengecoran di MUT disana eksavator juga terus bergerak menurunkan papan untuk pengecoran dan disinilah tempat MUT di depan lapangan upacara dalam proses perakitan besi-besi disini wow mantap sekali sangat lebar sekali papan-papan untuk pengecoran tentunya untuk tahanan cor dalam proses pengangkutan dan perakitan tentunya disini untuk MUT atau terowongan bawah tanah untuk kabel listrik, pipa gas, kabel optik tentunya disinilah proses pembangunan MUT di depannya lapangan upacara prosesnya seperti ini saudaraku luar biasa kita saksikan ke area lapangan upacara disana adalah lapangan upacara dibelakangnya adalah istana negara terus dikerjakan di area ini tentunya luar biasa hanya doa yang bisa kita panjatikan untuk beliau-beliau yang bekerja di KN Nusantara semoga selesai sesuai rencana mantap sekali masih terus bersemangat beliau-beliau yang bekerja disini papan-papan untuk pengecoran tentunya disiapkan demi kelancaran pembuatan terowongan bawah tanah MUT wow di atas bukit disana Tantor Presiden luar biasa keren-keren sudah berdiri sangat mantap kita saksikan kembali papan-papan untuk pengecoran di area MUT di samping ke Minko 1 atau depannya lapangan upacara ini AB Peraya terlihat alat beratnya luar biasa AB Peraya mendapat kontrak juga di KN Nusantara ada beberapa tol KN juga AB Peraya mendapatkan kontrak seperti inilah proses MUT saudaraku besi-besi sudah dirakit untuk persiapan pengecoran wow mantap sekali ada tentunya jenset disini untuk pengelasan dan lain sebagainya disana adalah lapangan upacara Istana Negara terlihat sangat mantap sudah berdiri besi untuk tiang Istana Negara disana dan alat berat terus bergerak di hari ini mantap sekali seperti inilah progres IKN Nusantara dan dalam waktu dekat beliau Bapak Presiden Jokowi berencana berkunjung ke IKN kembali membawa investor menurut informasi terakhir semoga dilancarkan dalam membangun IKN Nusantara dan di tahun 2024 terbencana beliau Bapak Presiden Jokowi akan berupacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya di lapangan upacara IKN Nusantara dan disinilah posisi MUT akan terus dikerjakan di depan lapangan upacara ini atau disamping kemenku 1 ada beberapa kementerian tentunya disini dan disini tempat kemenku 1 dan kementerian lainnya dalam proses persiapan untuk membuat gedung tentunya disini ada beberapa burpail ada pen di area ini kita saksikan di area lapangan upacara kembali luar biasa pergerakan dam truk dan alat berat disana mantap di hari ini terus dikerjakan area MUT atau terowongan bawah tanah semoga dilancarkan, disehatkan semua yang terlibat di pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara tentunya area ini jalan lama dan beliau-beliau persiapan untuk beraktivitas di hari ini wow, mantap sukses selalu beliau-beliau yang bekerja disana adalah lapangan upacara kita saksikan dari udara seperti ini di kemenku 1 rencana pembangunannya area inilah sebelah kiri lapangan upacara ini adalah jalan lama dan saya akhiri informasi kabar dari KN Nusantara saudaraku, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati